Intro 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 Kabar soal keberadaan laboratorium biologi milik Amerika Serikat di Ukraina kini semakin mencua. Terbaru, Rusia mengklaim bahwa pihaknya menemukan bukti lab biologi yang dimaksud digunakan untuk eksperimen sampel virus corona dari kelelawan. Hal ini diunggapkan oleh jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov pada Kamis 10 Maret 2022 lalu. Pihaknya telah menemukan dokumen yang menjadi bukti keberadaan lab biologi di Ukraina disponsori oleh Amerika Serikat. Spesialis Rusia dari Divisi Perlindungan Radiasi Kimia dan Biologi telah mempelajari dokumen tentang transfer biomaterial manusia yang diambil di Ukraina ke negara-negara asing atas instruksi perwakilan Amerika Serikat tuturnya. Aktivitas yang dilakukan salah satunya adalah eksperimen dengan sampel virus corona dari kelelawar. Melansir dari Anadolu Agency, lab tersebut juga mempelajari kemungkinan penularan virus flu babi, Afrika, dan antraks melalui unggas kelelawar dan reptel. Selain itu, Amerika Serikat menggunakan lab biologi ini untuk menyelidiki penularan pantogen melalui burung liar yang terbang di antara Ukraina dan Rusia. Hal yang menarik adalah informasi rinci tentang pelaksanaan proyek oleh Amerika Serikat di wilayah Ukraina untuk mempelajari transfer patogen dari burung liar yang bermigrasi antara Ukraina dan Rusia dan negara-negara tetangga lainnya, katanya dikutip dari Anadolu Agency. Hal ini kemudian semakin menguatkan dugaan Rusia yang menyebutkan Amerika Serikat telah mengembangkan lab biologi di Ukraina. Tujuannya telah lain untuk menciptakan mekanisme penyebaran rahasia patogen mematikan. Konoshenkov mengatakan dalam waktu dekat Rusia akan menerbitkan dokumen berikutnya yang diterima dari staff lab biologi Ukraina. Dokumen tersebut nantinya akan dipresentasikan kembali. Kepala Pertahanan Radiasi Kemia dan Biologi Angkatan Bersenjata Rusia Igor Kirilov mengatakan pihaknya menemukan 30 senyawa biologis di Ukraina pada 7 Maret lalu. Senyawa-senyawa tersebut digunakan terlibat dalam produksi senjata biologis. Kepala Pertahanan Radiasi Kemia dan Biologi Angkatan Bersenjata Rusia. Terima kasih.